Istana Kemalap Putih Jilid 14. Kim Hou ulur tangannya, sebuah pintu kuil ia dorong ke arah KH U Leng Li, badannya juga melayang melesat keluar dari pintu kuil. Tapi kakinya belum sampai menginjak tanah, telinganya kembali sudah dengar suara benda rubuh. Kim Hou berpaling, ternyata pintu kuil tadi sudah dibikin hancur berantakan oleh serangan tangan KH U Leng Li. Kim Hou terperanjat, sebab pintu kuil kebanyakan terbikin dari papan yang kuat, kepandainya sendiri Han Bun Chao Kie, mungkin juga cuma begitu saja. Kalau begitu kekuatan wanita itu, bukankah berimbang dengan kekuatannya sendiri? Tapi sebetulnya tidak demikian. Kim Hou tidak insyaf bahwa pintu kuil itu sudah tua usianya, entah sudah berapa lamanya kuil itu sudah tua usianya, entah sudah berapa lamanya kuil itu didirikan. Dan sekarang kuil dan temboknya sudah rubuh, bagaimana papannya juga sudah lapuk. Tanda tanya. Baru saja Kim Hou lompat keluar dari kuil KH U Leng Li sudah mengintil. Kepandainya mengentengi tubuh wanita itu, kembali membuat heran Kim Hou. Ia lantas kerahkan tenaganya, lalu dorong tangannya dengan secara mendadak. Serangan Kim Hou itu menggunakan Han Bun Chao Kie, tapi baru saja serangannya meluncur, KH U Leng Li sudah menghilang. Di tempat sejauh kira-kira tiga tombak, tiba-tiba terdengar ketawanya. Entah dapat berapa banyak pelajaran dari tangannya serantua, kau berani-berani menyerang aku? Apa serantua tidak memberitahukan padamu tentang adatku yang aneh demikian? Ia berkata. Kim Hou menampak ia mengejar, tapi tidak berani melancarkan serangan. Ia tidak mengerti apa maksudnya. Malahan agaknya ia berani tidak pandang macu kekuatannya Han Bun Chao Kie. Terdengar pula ucapan si wanita cantik yang sebentar-sebentar menyebut setan tua, entah siapa yang dimaksudkan dengan setan tua itu. Maka ia lalu menanya. Aku dan Nona tidak ada permusuhan apa-apa, juga bukan karena kau datang kemari. Apa maksud perkataanmu ini? Aku tidak mengerti. Nona selamat tinggal, sekarang aku hendak pergi. Kau ingin pergi KH U Leng Li tiba-tiba membentak dengan suara bengis. Kau benar-benar usaha mengotori tangan Yonyamu. Mendengar itu, Kim Hou sudah mengerti bahwa kesalahan faham wanita itu sudah semakin dalam. Ia juga tidak ingin menjelaskan duduk perkaranya, sebab adatnya KH U Leng Li terlalu aneh. Sekalipun menjelaskan sampai lidahnya kering, KH U Leng Li tidak mau percaya. Maka Kim Hou lantas tutup rapat-rapat mulutnya dan berlalu. Pikirnya, sekalipun kepandainmu lebih tinggi sepuluh kali dari aku, aku juga tidak perlu takuti kau, juga tidak nanti akan tundukkan kepala di depanmu. Apalagi, kita belum menguji tenaga, perlu apa kau berlaku begitu galak. Baru saja Kim Hou bergerak, KH U Leng Li sudah merintangi jalannya. Hektometer. Ini adakah sendiri yang cari mampus, jangankah sesalkan diriku katanya. Pada saat itu, KH U Leng Li sudah basah kuyup sekujur badannya, sehabis keluarkan ucapannya itu, lantas seluruh tangan dan pentang lima jarinya. Jari tangan itu dipentang seperti gaetan, agak melekuk ke dalam. Kembali Kim Hou merasa heran, karena gerakannya itu adalah gerak tipu silat Teng Jiaolek, tapi ilmu silat itu amat sukar, meski dilatih keras sampai 30 atau 50 tahun, belum tentu tampak hasilnya. Juga, ilmu silat itu meminta banyak makan tenaga, maka yang mempelajarinya, kebanyakan kaum pria. Ia tidak nyana bahwa KH U Leng Li yang usianya masih begitu muda, juga pandai ilmu silat Teng Jiaolek. Sebelumnya, ketika KH U Leng Li dengan tangan kosong telah merobohkan dinding kuil, Kim Hou sudah saksikan dengan matuk kepala sendiri, ia sudah dapat merabar-rabar sampai di mana kekuatannya wanita ini, maka kini KH U Leng Li melancarkan serangannya Teng Jiaolek, ia lantas tidak berani memandang ringan. Dengan cepat ia egoaskan diri menghindar serangan KH U Leng Li, kemudian dengan membalikan diri ia balas menyerang belakang pundak si Nona. Maksudnya ialah hendak menggunakan serangan untuk menghentikan serangannya KH U Leng Li. Sebab, dalam pelajarannya Kau Jin Kiesu, meski banyak jenisnya ilmu silat yang tercantum di situ, tetapi tidak ada satu yang mengutamakan taktik bertahan. Urayanya itu sangat aneh, demikian bunyinya, sesuatu ilmu silat, umumnya ada yang mempunyai taktik menyerang dan bertahan. Di waktu menyerang, harus pula tidak melupakan bertahan. Tetapi taktik menyerang tetap merupakan ilmu silat yang paling kuat. Aku tidak mau terus bertahan dan mandah diserang, maka dalam kitab pelajaranku juga tidak ada yang mengutamakan pelajaran untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Saat itu, KH U Leng Li juga mulai heran. Sejak ia bertemu dengan Kim Ho, hatinya sudah terpikat oleh kegagahan dan ketampanan wajah Kim Ho, maka tidak memperhatikan hal lainnya. Kini, Kim Ho dalam gerakannya mengegoskan serangannya dan caranya balas menyerang serta kegesitan geraknya, ternyata begitu hebat. KH U Leng Li merasa amat kagum. Tapi ia masih menganggap, bahwa Kim Ho sekalipun pernah melatih ilmu silat yang betapapun tingginya mungkin masih sangat terbatas karena umurnya masih muda. Maka dengan tidak ragu-ragu secepat kilat lantas sayun kedua tangannya, satu digunakan untuk mencakar, satu lagi untuk menotok. Sampai di sini kita tunda dulu jalannya pertempuran KH U Leng Li dan Kim Ho. Marilah kita cari tahu siapa KH U Leng Li si wanita cantik genit itu. KH U Leng Li ada satu anak yang lahir dan berhubung tidak sah, maka begitu lahir di dunia, lantas dibuang ke hutan berlukar. Sangat kebetulan sekali, dalam rimba itu ada sepasang orang hutan yang baru saja kematian anaknya. Yang betina mendengar suara tangisan perempuan, lantas ditolong dan disusui dengan air susunya sendiri. Bayi perempuan itu telah mengikuti sepasang orang hutan itu selama 14 tahun lamanya. Pada suatu hari, seorang aneh dalam dunia kangow yang bernama KH U Teng lewat di situ, dan kebetulan melihatnya. Ketika menyaksikan kera ia bergerak, lari dan melompat yang laksana terbang serta tenaganya yang begitu kuat, ia anggap suatu barang gaib dalam dunia persilatan, maka lantas dipungut murid dan dididik olehnya di dalam hutan itu KH U Teng mendirikan tempat tinggal, anak perempuan itu lalu diberi nama KH U Leng Li. Saat itu KH U Teng usianya sudah 50 tahun lebih, tapi ia belum kawin. Dengan KH U Leng Li yang dianggapnya sebagai murid mereka tinggal bersama-sama dalam satu gubuk selama 3 tahun, kalau siang makan bersama, malam juga tidur dalam satu tempat tidur, seperti layaknya ayah dan anak. 3 tahun lamanya KH U Leng Li mengikuti KH U Teng, ia sudah pandai bicara dan melakukan segala pekerjaan. Meski usianya masih muda, tapi bentuk tubuhnya sudah seperti orang dewasa, parasnya juga cantik luar biasa. Pada suatu hari, KH U Teng keluar rumah untuk belanja kebutuhan sehari-hari, tapi sampai malam belum pulang, sehingga KH U Leng Li merasa cemas. Tapi ia tidak menunggu di rumah melainkan keluar untuk mencari. Di tengah jalan ia telah berpapasan dengan seorang laki-laki setengah tua. Laki-laki itu cakap tapi gemar paras cantik. Melihat KH U Leng Li malam-malam berkeliaran sendirian di tengah hutan, langsung timbul pikiran jahatnya. KH U Leng Li mengikuti KH U Teng baru 3 tahun dan urusan dunia yang baru dikenal sedikit sekali, tapi begitu tergoda oleh laki-laki cakap itu dengan cepat timbul reaksinya. Sebagai anak liar ia tidak mengerti tata kesopanan. Ia cuma menuruti hati remajanya, hawa nafsunya. Begitulah malam itu kehormatannya telah dirusak oleh laki-laki yang tak dikenal itu. Di luar dugaan, selagi keduanya terbenam dalam kesenangan, laki-laki itu tiba-tiba telah meninggal dunia. KH U Leng Li terperanjat, tapi ketika ia dongakan kepala dengan tidak sengaja, ia telah melihat sosok bayangan orang yang berdiri membelakanginya. Ia lantas bangkit dan menghampiri bayangan tersebut yang ternyata suhunya sendiri, KH U Teng. Maka ia lantas berseru, suhu, suhu, kau tengok dia. Tanda petik. KH U Teng menghela nafas perlahan dan menjawab, Aku tahu, kau urus dirimu dan pulang dulu, aku akan lemparkan bangkainya ke dalam hutan untuk santapan serigala. KH U Leng Li tidak tahu artinya malu juga tidak kenal takut. Setelah rapikan pakaian dan rambutnya ia lantas lari pulang. Tapi sejak hari itu, KH U Teng berubah sikapnya, tidak gembira seperti biasanya. Mengajar ilmu silat kepada KH U Leng Li tampak tidak bersemangat lagi. KH U Leng Li agaknya juga menyadari perubahan sikap gurunya. Suatu hari ia menggelendot di badan KH U Leng, dengan sikap manja ia bertanya, Suhu, apakah kau tidak senang atau kau kurang enak badan? Kelakuan KH U Leng Li itu memang merupakan kebiasaannya, Setiap kali kalau gurunya sedang sendirian dengan ilmen ia suka gelendoti gurunya seperti tingkah anak kecil yang manja. Setiap kali KH U Teng suka pondong dirinya serta cium-cium jidatnya, tanpa ada reaksi apapun. Hal demikian telah dilakukan sejak KH U Leng Li dipungut dari hutan oleh jago tua itu. Tapi kali ini lain, ketika KH U Leng Li berada dalam pelukannya, KH U Teng merasakan hatinya terguncang, badannya gemetar dan ia tidak berani memondong lagi. Hanya sepasang matanya yang memandang tidak berkedik kepada KH U Leng Li. KH U Leng Li merasa heran untuk menghirangkan hati suhunya, Maka ia lalu merangkul leher KH U Teng, dan dengan sangat manja ia memanggil-manggil, Suhu! Suhu! Apakah sudah tidak sayang lagi pada Leng Li? Sambil bertanya KH U Leng Li terus duduk di pangkuannya. Tiba-tiba KH U Teng pentang tangannya, rupanya ia hendak memondong Leng Li, Tapi mendadak ia seperti ingat sesuatu sehingga ia tidak jadi memondong, Sebaliknya ia malah mendorong badan Leng Li dengan perlahan sambil menghela nafas panjang dan berkata, Leng Li, aku tidak apa-apa, pergilah kau ke dapur dan siapkan makanan. Seng murid mengerlingkan matanya dan berlalu dari hadapan suhunya. KH U Leng Li yang dilahirkan dari hubungan gelap, sudah merupakan bibit durhaka, Apalagi ia dibesarkan oleh air susu binatang, hingga menjadikan ia seorang yang sifatnya kurang normal. Ia tidak mengerti apa-apa soal hubungan antara pria dan wanita. Tapi sejak kehormatannya dirusak oleh laki-laki tidak dikenal itu, terjadilah perubahan pada dirinya. Hawa nafsunya sangat tinggi, belakangan ini ia menggelendoti dan duduk di pangkuan suhunya. Kalau tidak ada maksudnya, ia mengharapkan suhunya nanti berbuat atas dirinya seperti yang dilakukan laki-laki yang tidak dikenal tempoh hari. KH U Teng usianya sudah lebih dari setengah abad, masih tetap perjaka, namun betapapun teguh imannya, akhirnya ia tidak tahan juga menghadapi godaan muridnya dan terjadilah hubungan yang memalukan antara guru merangkap ayah angkat dengan murid atau anak angkatnya sendiri. Buat KH U Leng Li yang memang setengah liar masih tidak mengapa, tapi KH U Teng yang sebegitu jauh dapat mempertahankan kedudukannya sebagai perjaka, sesungguhnya harus dibuat menyesal. Sejak malam itu, hingga selanjutnya mereka telah merupakan suami istri, ya suami istri yang ganjil dalam segala galanya. Perbuatan mereka tidak kenal batas, tidak aheran baru kira-kira satu tahun, keadaan KH U Teng sudah loyo. KH U Leng Li merasa kurang puas menghadapi keadaan KH U Teng, terpaksa KH U Teng menggunakan obat kuat. Ia adalah seorang kangung kenamaan, mengerti juga ilmu obat-obatan, selain daripada itu ia juga masih mempunyai kitab wasiat yang bernama Banpo Hiasie, yang di dalamnya memuat segala rupa pengetahuan. KH U Leng Li otaknya cerdas, di samping belajar ilmu silat, ia juga mendapat pelajaran ilmu surat. Dalam waktu tiga tahun, ia sudah dapat membaca dan memahami maksudnya. Kalau KH U Teng sedang keluar mencari obat-obatan, ia suka mencuri baka kitab wasiat KH U Teng. Dari situ ia mendapat pengetahuan caranya untuk menghisap hawa kaum lelaki guna membuat perempuan awet muda. Sebagai seorang yang bermoral bejat, Leng Li sudah tentu tidak peduli akibat dan bahayanya perbuatan tersebut. Sejak hari itu, ia lantas coba praktekan dan buktikan ajaran-ajaran yang ia dapatkan dari kitab tersebut. Seng Suhu yang dijadikan percobaan memang sudah mulai lemah keadaannya, sudah tentu ia tidak tahan hingga akhirnya melayanglah jiwanya. Setelah KH U Teng binasa, KH U Leng Li baru tahu bahayanya, namun orangnya sudah mati, menyesal juga tiada gunanya. Ia juga tidak mengerti bagaimana orang yang mati harus dikubur, maka ia biarkan jenazahnya KH U Teng menggeletak begitu saja, sedang ia sendiri lalu membawa barang-barang peninggalan KH U Teng balik lagi ke tempat tiganya orang utan yang pernah membesarkan dirinya. Di dalam guanya orang utan itu, KH U Leng Li setiap hari membaca bantuan Hyesie yang mengandung bermacam-macam pelajaran. Hanya di waktu malam, perasaannya selalu merasa gelisah. Dalam keadaan demikian maka akhirnya ia telah melakukan hubungan tidak senonoh dengan orang utan jantan. Orang utan ini meskipun seekor binatang, tapi tidak urung binasa juga kehabisan tenaga. Melihat pasangannya binasa, si betina menjadi murka. Tapi mengingat kepandayan ilmu silat KH U Leng Li tinggi sekali, orang utan itu tidak berani mendekat padanya. Ia tahu Leng Li suka membaca kitab Bantuan Hyesie, maka dianggapnya kitab itu tentu benda kesukaan Leng Li. Orang utan itu lantas mencuri kitab tersebut, kemudian melarikan diri. Leng Li sangat marah, ia mencari ke segala penjuru tempat itu, tapi sia-sia saja, entah kemana orang utan betina itu bersama kitabnya Bantuan Hyesie. Tidak lama kemudian, di kalangan Kangou lantas muncul seorang wanita aneh. Orangnya masih muda, parasnya cantik tapi pakaiannya hanya selembar kain yang menutup seluruh tubuhnya. Ia mempunyai kepandayan ilmu silat tinggi sekali, karena parasnya cantik seperti bidadari dan kelakuannya yang genit, maka mudah saja baginya memikat kaum lelaki, siapa saja yang mau pada dirinya ia tidak menolaknya. Tapi, jika tidak memuaskan hatinya, malam itu juga sudah dibikin tamat riwayatnya. Kalau yang bisa memuaskannya, paling lama juga tahan 10 hari atau setengah bulan, dan akhirnya pun mengalami nasib yang sama. Wanita itu adalah K.H.U. Leng Li. Dunia Kangou telah dibuat gempar oleh kejadian-kejadian ini. Ada orang-orang gagah dari golongan muda yang ingin mencoba-coba memberantasnya, meski perbuatannya itu berarti pertaruhan jiwa. Tapi tetap ada yang berlaku nekat sehingga akhirnya tidak pulang kembali ke rumahnya. Perbuatan K.H.U. Leng Li itu akhirnya menimbulkan gusar di antara tokoh-tokoh kuat dari dunia persilatan. Mereka pada berusaha hendak menangkap dan membinasakannya. Tapi, ilmu silat K.H.U. Leng Li memang hebat, segala macam guru-guru silat biasa saja, 30 orang belum tentu mampu menghadapinya. Sekalipun tokoh kelas satu di dunia Kangou, juga tidak mudah mengalahkan dirinya. Kemudian tersiar kabar bahwa Kiam Kun Samelo atau tiga orang tua Kiam Kun yang sangat terkenal hendak keluar mencari dirinya. Entah apa sebabnya wanita itu lalu menghilang, bahkan 40 tahun lamanya sudah tidak kedengaran lagi kabar beritanya. Kini K.H.U. Leng Li sudah berusia lebih dari 60 tahun, tapi kelihatannya masih seperti wanita muda yang baru berusia 20 tahun, sedikit pun tidak kelihatan tuanya. Selama 40 tahun itu benarkah ia menghilang tidak? Ia hanya meninggalkan daerah Tionggoan dan pergi ke Kuhan GWA. Cuma di daerah itu ia bisa mengendalikan dirinya, ia tidak berlaku sembarangan lagi. Ia juga sudah pandai memilih, hanya laki-laki yang ia suka yang baru ia pikat, juga tidak lantas dibinasakan. Baru setelah ia benar-benar merasa bosan, lalu ia hisap habis tenaganya. Tapi ia juga tidak membinasakan para korbannya itu, ia berikan seng korban sedikit kekuatan lalu dilepaskannya. Laki-laki yang bagaimanapun gagahnya, setelah pulang, lantas menjadi seorang laki-laki yang kurus kering dan tidak bertenaga. Kali ini, ia kembali dari Kuhan GWA, karena mendadak ia mendengar kabar bahwa kitabnya Ban Po Hie Siee habarnya muncul di daerah selatan. Kitab itu peninggalan K.H.U. Teng, ia anggap juga kepunyaannya. Maka ia lantas berangkat ke selatan untuk mencari kitabnya tersebut. Tidak nyana di tengah jalan ia dibikin basah kuyup oleh hujan yang turun sangat lebat dan tidak henti-hentinya, maka ia lantas berteduh di kuyul tersebut. Tidak disangka, ketika ia sedang mengeringkan pakaiannya di perapian, Kim Ho juga ikut berteduh di kuyul tersebut. Ilmu mengentengkan tubuh K.H.U. Lengli boleh dikatakan berasal dari alam, karena sejak bayi ia diasuh oleh orang utan kemudian ia mendapat didikan ilmu silat dari K.H.U. Teng, kemajuannya semakin pesat, ditambah lagi latihannya selama beberapa puluh tahun ini, maka kepandayan ilmu silatnya tidak boleh dianggap ringan. Ketika ia melihat wajah Kim Ho yang tampan, usianya yang masih muda belia serta badannya yang kokoh kekar, seketika itu juga timbul sukanya, maka dengan ilmu gaibnya ia coba memikat diri anak muda itu. Siapanya dalam keadaan genting, ia telah dikejutkan oleh munculnya gambar tengkorak manusia dengan anak panah. Semula ia masih mengira bahwa setan tua itu sengaja mengirim seorang anak muda yang tampan untuk memancing dirinya, maka dalam hatinya sudah ingin membinasakan Kim Ho saja. Di luar dugaan kepandayan ilmu silat anak muda itu jauh lebih tinggi dari kepandayannya sendiri. Kalau tidak karena Kim Ho menganggap ia adalah seorang yang pandai luar biasa dan terus menyerang dengan tidak keragu-ragu, mungkin dalam beberapa gebrakan saja, Leng Li sudah terjungkal di tangan anak muda itu. K.H.U. Leng Li terus melakukan serangan dengan hebat, tapi menyaksikan Kim Ho dengan mudah saja menghindarkan setiap serangannya, dalam hati merasa sangat gemas. Tapi berbareng dengan itu, ia juga lantas dapat kenyataan bahwa anak muda itu agaknya bukan anak muridnya si setan tua, sebab semua gerakannya jauh berlainan dengan ilmu silat si setan tua. Dengan demikian, maka ia lantas hentikan serangannya, kembali dengan senyumannya yang menggiurkan hati, ia berkata, adik kecil, barusan aku benar-benar salah paham. Sekarang kita tak usah berkelahi, lebih baik kau menikmati nyanyian dan tarianku saja. Sehabis berkata, benar-benar ia lantas menyanyi dan menari di bawah hujan lebat itu. Kim Ho tidak mau ambil perhatian. Ia hendak pejamkan matanya, tapi sudah tidak keburu lagi. Juga rasanya amat sukar seolah-olah ada yang mengganjal kelopak matanya. Sebentar saja Kim Ho kembali dibuat silau oleh gerakan-gerakan Leng Li, hingga pikirannya terguncang hebat. Hujan lebat telah berhenti, matahari muncul dari balik awan, menyinari bumi yang sudah basah kuyut tersiram air hujan. Di sebuah puncak bukit yang tidak terlalu tinggi, ada sepasang muda-mudi. Si pemuda meletakkan kepalanya di atas pangkuan si pemudi, agaknya ia sedang tidur nyenyak. Tingkah laku si pemuda nampak begitu mesra, mereka seakan-akan seperti sepasang merpati. Hanya mereka itu seperti pasangan dewa yang turun dari kahyangan, tidak mirip dengan manusia biasa. Mengapa? Sebab sepasang muda-mudi itu, meski saat itu ada di tengah siang hari bolong, keduanya dalam keadaan setengah telanjang, tidak mengenakan pakaian luar, agaknya sudah tidak kenal apa artinya malu? Apa artinya kesopanan? Siapakah mereka? Mereka bukan lain adalah Kim Ho dan Leng Li. Pembaca tentu merasa heran, sebab apa Kim Ho jadi main gila begitu? Kewajibannya masih belum selesai, bagaimana ia bisa mempunyai kesempatan bersenang-senang dengan wanita cantik? Kenapa sebetulnya dia? Mari kita lihat duduk perkaranya. Kim Ho karena terkena pengaruh gaib dari Leng Li, sebentar saja telah gelap pikirannya, hatinya terguncang, sepasang matanya tidak bisa dipejamkan lagi. Apa yang dilihatnya hanya tubuh Leng Li yang putih muntok, dan yang didengarnya hanya suara nyanyian Leng Li yang amat merdu. Jatuhnya hujan lebat, gemuruhnya suara geluduk, berkelebatnya kilat yang menakutkan, semua tidak menyadarkan Kim Ho kembali kepikirannya yang sehat. Ia seperti dalam keadaan linglung, tidak ingat lagi siapa dirinya. Kim Ho terjatuh di bawah pengaruh KHU Leng Li. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara halilintar, sebuah pohon telah disambar rubuh, tepat menimpa ke arah Kim Ho. Anak muda ini yang dikiranya sudah mabuk sekalipun diancam pedang tajam, ia juga tidak akan menyingkir, apalagi cuma rubuhnya sebuah pohon saja. Pohon itu besar sekali, sekalipun Kim Ho mempunyai kekuatan luar biasa, mungkin akan remuk badannya jika ketimpa. Tapi Kim Ho seolah-olah tidak tahu bahaya mengancam, hanya KHU Leng Li yang mengerti. Sembari menjerit lantas sendiri loncat mundur. Tapi dengan perbuatannya itu, Kim Ho lantas seolah-olah lukanya orang kalap mengejar KHU Leng Li. Meskipun Kim Ho mempunyai kekuatan dan ketangkasan luar biasa, tapi biar bagaimana sudah agak terlambat setindak, maka akhirnya terpukul hebat oleh dahan pohon yang besar yang roboh itu. Meski jiwanya tidak melayang seketika, tapi lukannya tidak ringan, karena tubuhnya terpental sampai beberapa tumbak jauhnya dan ketika terjatuh kepalanya membentur tanah, sehingga ia tidak ingat orang. Pemuda yang meletakkan kepalanya di atas pangkuan si wanita cantik adalah Kim Ho. Hanya, ia bukannya terbenam dalam lamunan yang muluk, melainkan dalam keadaan pingsan, hingga saat itu sudah hampir satu hari satu malam lamanya, namun belum kelihatan ia mendusin. Tapi kemudian ia mendusin dengan mendadak. Ia membuka matanya perlahan-lahan, ia merasa silau oleh sinar matahari, lalu kucek-kucek matanya sekian lamanya, baru bisa melek. Ia terkejut dapatkan dirinya dalam keadaan setengah telanjang. Lebih kagetnya ketika mengetahui kepalanya rebah di pahanya orang, ketika ia tegasi ternyata ada satu wanita cantik, tengah tertawa manis memandang dirinya. Adik kecil, kau sudah mendusin tanya si cantik. Kim Ho belum sempat menjawab, sekilas sudah dapat dilihatnya si cantik juga dalam keadaan setengah telanjang seperti dirinya sendiri. Segera ia melompat bangun dan menanya, kau siapa? Siapa? Siapa lagi kalau bukan K.H. Ulang Lee, tapi Kim Ho sudah tidak ingat semua kejadian. Baru menanya demikian, Kim Ho tiba-tiba ingat keadaannya sendiri, hingga tidak pedulikan lagi siapa adanya si cantik, lantas saja buru-buru lari turun dari bukit. Di belakangnya ia dengar suara K.H. Ulang Lee yang memanggil-manggil, adik kecil, kau mengapa begitu tidak punya perasaan? Aku telah menolong jiwamu, menggadangi kau satu hari satu malam lamanya, mengapa kau tidak mengucapkan terima kasih kepada aku? Bahkan, oh, Kim Ho meski sedang lari bagaikan terbang, semua perkataan K.H. Ulang Lee ia masih bisa dengar dengan jelas, maka ia mengetahui bahwa wanita itu sedang mengejar padanya. Oleh karena keadaannya sendiri yang kurang sopan, Kim Ho tidak berani berhenti. Pada suatu tikungan, Kim Ho berhasil sembunyikan dirinya dalam sebuah pohon besar yang daunnya lebat. Tidak lama kemudian, satu bayangan putih kelihatan melesat di hadapannya. Setelah bayangan putih itu lewat, Kim Ho mulai agak tenang. Tapi kesulitan lainnya segera menyusul karena akibat kecelakaan, gara-gara pohon besar yang disambar petir, penyakit lamanya telah kambuh kembali. Sekali lagi ia berada dalam keadaan linglung, ia sudah hilang ingatannya, segala galanya lupa. Tapi kali ini keadaannya ada mengenaskan. Dulu, ketika ia dapat penyakit demikian sedang berada dalam istana kemalap putih di gunung Tiang Pek San, ada orang hutan yang merawat dirinya, ada Kim Lohon yang memberi obat padanya, tapi di sini tiada siapapun juga. Untung ia masih mengenal malu, kalau perasaan malunya sudah tidak ada, benar-benar baginya ada sangat celaka. Ia murung saja, siapa dirinya, ia tidak tahu, apa yang diucapkan oleh K.H. U. Lengli menambahkan kebingungannya. Ia pukul-pukul kepalanya sendiri sampai matanya berkunang-kunang, tapi masih belum mendapatkan jawaban apa-apa, bahkan makin kepala itu dipukul, ia makin linglung. Di atas pohon ia sembunyi sekian lama, ketika mengetahui K.H. U. Lengli tidak balik lagi, ia lalu turun dengan diam-diam dan balik lagi ke atas bukit untuk mengingat-ingat dirinya. Bukit itu sebelum Kim Hau Linglung, sama sekali belum pernah ia datangi, kemana ia harus mencari jalan. Namun tidak sia-sia ia naik ke bukit itu, karena di atas bukit itu, ia telah menemukan pakaiannya. Selain daripada itu, ia juga menemukan kembali senjata wasiat Bakhtali Yong Kim dan pedang Engkau Heng Kiam. K.H. U. Lengli cuma mengopeni dirinya Kim Hau saja, hingga tidak perhatikan yang lainnya, maka semua wasiat itu masih ketinggalan di situ. Kim Hau girang menemukan pakaiannya sendiri sekalipun sudah tidak karuan macamnya. Sebaliknya ketika melihat Bakhtali Yong Kim dan pedang Engkau Heng Kiam, ia terperanjat. Pikirannya ia pernah lihat dua senjata itu tapi di mana, entahlah. Ia coba mengingat-ingat tapi sia-sia saja tidak menemukan jawaban. Dengan membawa kedua senjatanya Kim Hau turun ke bawah bukit lagi. Tapi ia sekarang sudah tidak mempunyai ingatan lagi, tak mempunyai tujuan dalam dunia yang lebar ini, tidak tahu kemana harus pergi. Masih untung, dia tidak berjalan ke jalanan yang menuju ke dalam jurang. Sekalipun ia tidak tahu harus pergi ke kota Cheng Xia, namun ia berjalan menuju ke timur. Sepanjang jalan, Kim Hau hanya mencari binatang-binatang kecil atau memetik buah-buahan untuk tangsal perutnya. Sisa waktunya ia gunakan untuk mengingat-ingat siapa sebetulnya ia, mengapa dirinya sendiri ia sudah tidak dapat kenali. Tapi setiap kali memikir, kepalanya malah menjadi pusing kalau sudah begitu, lantas guyur kepalanya dengan air dingin untuk memulihkan ketenangannya, ia lakukan berulang-ulang, tapi sia-sia saja. Dapat dibayangkan sampai di mana jengkelnya ia pada kala itu. Pada suatu hari, ia tiba di sebuah kota. Seperti biasa, ia berjalan tanpa tujuan, ketika tiba di depan sebuah rumah makan, bau harum barang hidangan dari rumah makan telah membuat rasa laparnya menjadi-jadi. Sehingga ia berdiri melonggo di depan pintu sekian lamanya. Mendadak pundaknya ada orang yang menepuk, Kim Hau berpaling seorang laki-laki gendut pertengahan umur sedang mengawasi padanya sembari ketawa. Ketawa toh tidak bermaksud jahat, maka ia juga balas ketawa. Tuan ada punya tempo. Bolehkah kita omong-omong sebentar? Biarlah sia-sia yang menjadi tuan rumah, orang laki-laki gendut itu. Dan tanpa menunggu jawabannya, si gendut sudah tarik tangan Kim Hau diajak masuk ke rumah makan. Kim Hau memang sudah lapar, maka ia juga tidak malu-malu lagi. Tanpa pikir orang itu, ada orang baik atau jahat, ia ikut saja dan manda dirinya ditarik. Suruh ia duduk, suruh ia makan, ia juga makan dengan lahapnya. Laki-laki gemuk itu nampaknya sangat rayal, ketika menampak Kim Hau dahar dengan sangat bernapsu, berulang-ulang minta ditambah hidangan. Ia biarkan Kim Hau menyikat makanan sehingga berhenti sendiri kekenyangan. Sampai di situ, si gemuk baru majukan pertanyaannya, numpang tanya tuan siapa namanya? Asal dari mana? Celaka. Hidangannya sudah disikat habis menanyakan namanya toh bukan suatu perbuatan yang tidak layak. Tapi siapa sebetulnya ia, Kim Hau sendiri tidak ingat, bagaimana harus menjawab. Seketika itu wajahnya lantas merah, Kim Hau tidak bisa menjawab. Apa tuan kurang leluasa memberi nama tidak halangan? Sebutkan saja semua. Kita toh sudah bersahabat, sudah seharusnya mengetahui nama masing-masing betul tidak kata pula orang itu sambil ketawa. Sebutkan senya saja. Tapi siapa sebetulnya? Hati Kim Hau berdebaran, bukan karena takut tapi merasa tidak kenal. Sebab terhadap satu sahabatnya yang baru dikenal, bagaimana kita mengatakan bahwa si dan namanya sendiri tidak tahu. Bahkan itu adalah lelucon besar? Maka ia lantas putar otak, ia hendak mencari si sembarangan saja, tapi si apa sebaiknya? Ia sendiri juga tidak bisa memilih. Si Tio, Si Chian, Si San, Li, Chiu, De atau Kahong? Mana yang lebih baik? Akhirnya ia pilih satu yang tersebut pertama, ialah Si Tio Si ini baik dalam anggapannya Kim Hau. Maka ia lantas menyebut, aku yang rendah ada seorang Si Tio. Chuan sendiri siapa namanya? Laki-laki gemuk itu lantas tertawa bergelak-gelak. Aku yang rendah adalah Si Chian, dalam urutan keluarga aku jatuh nomor dua, maka sahabat-sahabat pada manggil aku Chian Lo Ji. Chuan Si Tio, ternyata masih berada di atasku, benar-benar hebat. Biasanya aku suka menganggap bahwa Si Ku itu termasuk paling atas di antara begitu banyak Si, sehingga aku kadang-kadang merasa bangga sendiri. Tapi hari ini di depan Tuan, aku tidak biasa banggakan diri lagi. Demikian si gemuk menjawab Chian Lo Ji itu, agaknya doyan mengobrol. Apa saja ia katakan, rupanya seperti yang mengerti banyak urusan, namun sebetulnya tidak ada kebecusannya. Bicara tentang kepandayan ilmu silat, Chian Lo Ji lantas sombongkan dirinya, ia berkata dengan satu tiupan saja ia bisa bikin orang jumpalitan sampai tiga kali. Itu masih belum terhitung apa-apa, ilmu sedotnya adalah lebih hebat lagi, sekali sedot orang yang berada di suatu tempat tiga tumba lebih jauhnya lantas bisa tersedot tubuhnya. Kim Ho mendengarkan dengan perasaan kagum. Ia kagum karena si gemuk agaknya mengerti banyak urusan dan semua bisa. Tapi ketika si gemuk membicarakan soal ilmu silat, perhatian Kim Ho lantas berkurang, itu bukannya ia tidak percaya perkataan Chia Lo Ji, ia cuma merasa bahwa kecuali kepandayan ilmu silatnya yang masih belum dilupakan, hal yang lainnya semua sudah lenyap dari ingatannya. Ilmu silatnya itu sudah cukup membuatnya pusing kepala, dari ilmu silatnya itu ia hendak mengingat-ingat kembali segala kejadian yang sudah lalu, tapi sia-sia. Akhirnya ia merasa jemuk terhadap kepandayannya sendiri. Ia pikir, segalanya sudah tidak ingat lagi, alangkah baiknya jika ilmu silatnya juga terlupa sama sekali. Chian Lo Ji agaknya mengerti kalau Kim Ho kurang gembira, lalu mencoba menghibur dengan rupa-rupa akal. Dari dalam sakunya ia mengeluarkan sebutir batu permata yang besar sekali lalu diletakkan di depan Kim Ho Semari berkata, Tio Lote, kau lihat batu permata ini tidak jelek bukan? Kim Ho sudah banyak lihat barang permata yang berharga, tapi semua itu tidak menarik hatinya, maka terhadap barang permata Chian Lo Ji ia tidak pandang mata. Cuma karena sinarnya yang gemerlapan, masih boleh juga, tapi Kim Ho tidak menyatakan pendapatnya, hanya anggukan kepala saja. Tidak nyana bahwa barang permata itu justru telah mengembalikan sedikit ingatannya, ia ingat-ingat seperti pernah melihat barang permata begituan, entah di mana. Chian Lo Ji melihat Kim Ho menganggukan kepala, lantas ambil kembali batu permatanya, kemudian ditekan dengan dua jarinya dan batu itu lantas hancur berkeping-keping. Menyaksikan kejadian itu bukan main kagetnya Kim Ho lah anggap bahwa si gemuk ini benar-benar lihai, batu permata yang lebih keras daripada besi atau baja ternyata bisa dihancurkan demikian mudah. Chian Lo Ji ketawa gelak-gelak, agaknya sangat bangga atas perbuatannya tadi. Halo Tei, katanya tiba-tiba. Aku ada sedikit pertanyaan, entah boleh ku ucapkan atau tidak. Chian Ji kau hendak menanya, apa salahnya jawab Kim Ho? Chian Lo Ji berpikir sejenak, baru berkata, sebetulnya pertanyaanku juga bukan bermaksud menghina, hanya aku lihat kau bukan orang jahat, mengapa pakaianmu begitu mesum, entah apa sebabnya? Kau dari mana hendak ke mana? Kim Ho lihat-lihat pakaiannya sendiri, memang tidak keruan macamnya. Tapi ia juga merupakan suatu hal yang memusinkan dirinya, karena ia sendiri juga tidak tahu apa sebabnya bisa jadi begitu rupa. Dari mana? Hendak ke mana? Semakin tidak tahu. Maka ia cuma bisa memandang melongong memandang Chian Lo Ji. Nampak Kim Ho lama tidak bisa menjawab dan hanya memandang dengan dengong Chian Lo Ji berkata pula, apa ada kau lihat yang sukar diutarakan? Kalau begitu sudah saja. Jika Kasudi ikut aku, aku pasti bisa mencarikankah suatu pekerjaan yang baik untukmu, bahkan aku dapat merawat baik-baik diri kau. Mengapa wajahmu mirip benar dengan adikku yang telah menghilang dari sampingku? Dalam pembicaraannya Chian Lo Ji agaknya menaruh banyak perhatian atas dirinya Kim Ho, sehingga Kim Ho mulai tergerak hatinya. Pikirnya, mungkin aku adalah adiknya, tapi ia betul-betul tidak ingat ada mempunyai kakak seperti si gemuk ini. Karena ia tidak mempunyai tujuan yang tertentu, pikirnya apa salahnya kalau ikut dia. Chian Lo Ji membayar kening makanya ia ajak Kim Ho pergi ke toko pakaian. Ia membeli dua potong baju panjang, sepatu, kaos kaki, dan pakaian riam. Barang-barang yang ia beli meski barang bekas dipakai, tapi cocok untuk badan Kim Ho. Sekarang Kim Ho berubah gagah dan cakep. Chian Lo Ji benar-benar memperlakukan Kim Ho seperti adiknya sendiri, segala galanya ia perhatikan benar-benar. Entah kebetulan atau sengaja, Chian Lo Ji telah ajak Kim Ho menuju ke selatan. Dua hari kemudian, sudah tiba di kota Lyong Khae, yang letaknya dekat dengan kota Cheng Xia. Ketika dua orang itu tengah enak-enak berjalan, tiba-tiba ditegor orang. Aha! Chian Jiko, lama tidak ketemu, apakah kau ada baik? Chian Lo Ji berpaling, lantas ketawa dan menjawab, ku kira siapa? Kiranya Xiao Xiao Chu. Aku jika seorang bernasib jelek, bagaimana bisa senang? Mungkin adikku ini mempunyai romen gagah, di kemudian hari tentu akan hidup senang, barangkali aku nanti akan mengandal padanya. Chian Lo Ji berkata sambil menunjuk Kim Ho yang dikatakan adiknya. Tapi orang si Xiao itu begitu melihat Kim Ho, badannya lantas gemetar, hampir saja ia menjerit dan kabur. Chian Lo Ji cepat menjamret padanya. Kau kenapa? Apakah kau sudah gila? Mengapa mau lari tegurnya? Apa sebabnya orang si Xiao itu begitu lihat Kim Ho lantas kabur? Terkiranya dia itu adalah murid kepala Chiok Go An Hong, So Cho An Hui. Dulu, ketika Kim Ho didesak masuk ke dalam istana Kemala Putih di dalam rimba keramat, So Cho An Hui pernah menguntik dan menimpuk dirinya dengan senjata piau. So Cho An Hui yang selalu bergelandangan di dunia Kang Ho, sudah tentu dapat dengar-dengar segala urusan yang menyangkut diri Kim Ho. Musuh lama telah bertemu muka, bagaimana ia tidak ketakutan. Ketika dijamret oleh Chian Lo Ji, benar-benar ia sudah terbang semangatnya, tapi mendadak seperti menemukan apa-apa pada diri Kim Ho, yang saat itu tidak bergerak atau bicara, hingga ia anggap mungkin Kim Ho sudah melupakan dirinya. Oleh karena itu, maka hatinya mulai tenang. Chian Jiko, kau kenapa? Di tengah jalan raya kau tarik-tarik badan orang, apa maksudmu ini? Aku tadi karena ingat suatu hal penting, terpaksa hendak pergi. Dan kalau kau memerlukan diriku, apa boleh buat? Apakah kau hendak suruh aku minum dua cawan arak? Tidak apa, biarlah aku urungkan maksudku demikian. So An Hui berkata, namaku Toh Chian Gan Hai, kau tahu bukan? Hari ini karena ada barang dagangan besar, baru memerlukan kau. Tidak apa kalau kau ingin minum dua cawan arak, cuma sekali ini jangan coba main gila, sudah tengah arak lantas kabur, kata Chian Lo Ji sambil ketawa terbahak-bahak. So Go An Hui tidak mengerti apa maksudnya si Chian itu, lalu melirik pada Kim Ho sejenak, ia dapat kenyataan bahwa Kim Ho keadaannya seperti orang linglung, beda keadaannya dengan masih waktu kanak-kanak. Apa yang tersiar di kalangan Kang Ho makin jauh bedanya. Maka diam-diam ia lantas berpikir. Apakah dia bukan Kim Ho? Rasanya tidak mungkin. Apalagi menggunakan obat membuat ia bingung. Pikirannya kerja keras, sedang mulutnya menyahut, Chian Jiko, kau dengan aku sudah seperti saudara saja, masa perlu merendah. Kalau kau ada urusan apa-apa, bicaralah terus terang. Asal tenagaku mampu lakukan, tidak nanti menolak permintaanmu, tidak usah putar-putar pembicaraanmu. Kalau urusan ini nanti berhasil, aku tidak akan merugikan kau. Apalagi yang kau ingin bicarakan justru mengenai Tio Lete ini, kata Chia Lo Ji sambil menunjuk Kim Ho. So An Cho An Hui diam-diam merasa heran. Mengapa Kim Ho mendadak berubah menjadi orang si Tio? Ia lalu berlagak tidak kenal pada Kim Ho, ia anggukan kepala, sebagai tanda. Belajar kenal. Kim Ho melihat So Cho An Hui mengangguk kepadanya, ia juga balas dengan anggukan kepala. Ia seperti belum pernah kenal So Cho An Hui. Menepuk keadaan demikian, So Cho An Hui makin tenang. Tian Lo Ji menarik tangan So Cho An Hui, lalu bicara bisik-bisik di telinganya, Tolol, jangan kesusumakan saja. Paling penting urus perkara yang perlu dulu. Tio Lo Teko ini, dia betul si Tio bukan? Mungkin dia sendiri juga tidak tahu. Sebab aku berada bersama-sama dengannya beberapa hari lamanya, aku sering lihat dia pukuli kepalanya sendiri, menanyakan dirinya sendiri siapa. Coba kau pikir di dunia mana ada orang yang tidak kenal dirinya sendiri? Namun kepandaian silatnya hebat sekali. Maksudku memikat dia, sebab dalam badannya ada membawa-bawa dua rupa benda wasiat yang harganya dapat digunakan untuk membeli sebuah kota. Dengan menggunakan sedikit uang, aku dapat menempel dia. Aku sebetulnya hendak mencuri secara diam-diam, tapi jangan kau anggap dia tolol. Sungguh pun kelihatannya tolol, tidak gampang-gampang didisentaknya. Akhirnya, aku coba menggunakan obat tidur, siapa tahu obat tidur ternyata tidak mempan terhadap dirinya. Dia cuma duduk bersemedi sebentar, lantas sadarkan dirinya lagi. Aku benar-benar kewalahan menghadapi dia. Aku sebetulnya merasa penasaran, biar bagaimana aku harus dapat garuk sedikit keuntungan daripada dirinya, baru merasa puas. Eh, So, otakmu sangat cerdas, cobalah carikan akal. Kalau kita berhasil memiliki barang-barang wasiatnya, kita nanti jadikan uang dan bagi dua, bagaimana kau pikir? So, Chuan Hui mendengar keterangan Cian Lojiei bahwa di badannya anak muda itu ada membawa-bawa benda wasiat dan kepandainya sangat tinggi, pikirnya benar-benar dia mirip dengan Kim Hou yang ramai dibicarakan di kalangan Kang Hou. Tapi mengapa keadaan dia seperti orang linglung? Ia pura-pura menengok dan memanggil Kim Hou. Kim Hou mendengar suara itu, sekujur badannya tergetar, seketika itu ia seperti kaget, lalu menanya, Saudara So ini, kau panggil siapa? Aku rasanya pernah kenal nama dan suara saudara ini, tapi entah di mana. Coba kau panggil sekali lagi. Mendengar perkataan Kim Hou, So Chuan Hui tahu bahwa dugaannya tidak keliru. Pemuda itu adalah Kim Hou, sudah tidak bisa salah lagi. Tapi mengapa ia bisa hilang ingatannya? Ia benar-benar aneh. So Chuan Hui adalah seorang licik dan berbahaya, sudah tentu tidak mau mengembalikan ingatan Kim Hou. Yang aku panggil adalah Kengko, nama ini siapa yang belum pernah dengar jawabnya, lalu berkata kepada Cian Lo Ji, Cian Jiko, bukan aku tekebur, aku tanggung kau bisa dapat untung besar. Kau tunggu di sini sebentar, aku segera kembali. Sehabis berkata, dengan jalan separuh melompat, ia lari keluar. Setengah jam kemudian, So Chuan Hui sudah balik kembali, diikuti oleh seseorang berbaju putih, ia ini adalah suhunya So Chuan Hui. Cio Go An Hong. Cio Go An Hong ketika melihat Kim Hou dalam hari terkejut. Ketika Kim Hou hilang ingatannya di Istana Kemala Putih, siapapun tidak tahu maka siapa kira kalau kali ini telah kambuh kembali? Cio Go An Hong mendapat kabar dari So Chuan Hui, semula ia tidak dapat percaya, tapi setelah menyaksikan sendiri, mau tidak mau ia harus percaya. Ia memang kenal dengan Cian Lo Ji, maka sengaja ia menggoda, Cian Lo Ji di mana barang permatamu dari beling itu? Coba kau demonstrasikan sekali lagi untuk aku lihat. Cio Ya Kau jangan ketawai aku, muslihatku ini mana aku berani pertunjukkan di hadapanmu jawab Cian Lo Ji sambil membungkukan badan. Kim Hou benar-benar sudah tidak mengenali Cio Go An Hong, ia minum sendiri senaknya. Apa yang dibicarakan oleh mereka bertiga, ia tidak mau ambil pusing, sekalipun dengar ia juga tidak mengerti. Akhirnya mereka berempat tiba di satu pekarangan gedung di luar kota. Di sini adalah pos pertama untuk jaringan matu-matu yang dipasang oleh Pak Liyong Po. Di tempat itu Kim Hou mendapat perlakuan luar biasa mewahnya. Malam itu Kim Hou sedang tidur layap-layap, pintu telah terbuka, dari luar masuk seorang pemuda cakap. Kim Hou ketika dapat lihat pemuda itu, lantas lompat bangun dari tempat tidur dan menanya, Kau, kau siapa? Orang itu tidak pedulikan pertanyaan Kim Hou, segera memeluk dirinya sambil bercucuran air matu berkata, Adik, oh adikku. Bertahun-tahun aku mencari kau, kemana saja kau pergi? Orang itu memang benar saudara Kim Hou, Siya Opeksin. Kim Hou melihat Siya Opeksin agaknya sedikit tersadar, sebabnya ialah kebenciannya yang sangat mendalam terhadap dirinya Siya Opeksin, sehingga kesan buruknya juga sangat menggores di otaknya. Tapi begitu dipeluk oleh Siya Opeksin, ingatannya itu lantas buyar lagi. Dalam keadaan linglung, ia juga balas memeluk Siya Opeksin. Karena memang wajahnya mereka seperti pinang di belah dua. Kim Hou tidak meragukan lagi, keterangan Siya Opeksin siapa berlagak menanya ke barat ke timur, seolah-olah sangat sayang terhadap saudara kecilnya itu. Pertanyaan Siya Opeksin itu semuanya adalah kosong, bagaimana Kim Hou bisa menjawab? Akhirnya Siya Opeksin beritahukan kepada Kim Hou, bahwa Gian Lohe itu seorang petani ulung sekarang sudah digebah olehnya, selanjutnya mereka dua saudara tidak akan berpisah lagi. Sesudah terang tanah, Siya Opeksin mengajak Kim Hou meninggalkan kota Lyong KHAE. Hari itu Kim Hou benar-benar tidak melihat Cian Loji lagi. Mereka menunggang kuda belum sampai dua jam, sudah memasuki Pek Liyong Kho, yang terpisah tidak jauh dengan kota Ceng Xia. Tiba di Pek Liyong Kho, Kim Hou diperkenalkan pada semua orang-orang Siya Opeksin. Sehabis mandi, tukar pakaian dan makan, Siya Opeksin lalu dorong Kim Hou ke dalam satu kamar yang mirip dengan tahanan. Di sini ada sahabatmu di masa kanak-kanak Tau Pengpeng, ia sedang menantikan kedatanganmu sampai seperti orang gila kata Siya Opeksin. Kim Hou baru saja masuk pintu, sudah disambut oleh sambitan sebuah benda yang diarahkan ke mukanya, Kim Hou lantas berkelit ke samping, perang Kim Hou dengar suara barang beling jatuh pecah di tanah, ternyata itu adalah pot kembang besar yang jatuh hancur berantakan. Telinganya kemudian dengar suara bentakan keras, Kau, iblis, binatang. Kau berani datang? Kim Hou tercengang, lalu menengok ke arah datangnya suara. Seorang wanita muda dengan rambutnya yang awut-awutan tidak karuan serta wajahnya yang mesum, telah mengawasi dirinya dengan metu beringas. Kim Hou yang sudah terpengaruh oleh lagu-lagu Siya Opeksin, sudah anggap semua yang ditunjuk dan dikatakan oleh Siya Opeksin adalah benar. Sebab Siya Opeksin sudah memberikan pakaian untuknya yang begitu cocok benar dengan dirinya, membuat ia percaya bahwa semua pakaian itu adalah kepunyaannya sendiri. Ia juga percaya bahwa wanita muda itu adalah tau pengpeng, kawannya di masa kanak-kanak. Tapi sedikit pun tidak mempunyai kesan terhadap wanita itu, ia terpaksa mendekati setindak demi setindak. Siya Opeksin, tahukah kau, sekalipun aku binasa juga tidak sulik kau hina tiba-tiba wanita itu berteriak. Kim Hou dia dapat lihat di tangannya wanita muda itu memegang sebilah pisau belati yang sedang ditujukan ke dadanya sendiri, maka lantas Siya buru-buru berkata, Pengpeng, aku bukan Siya Opeksin, aku bernama Pek Leng Ji. Apakah sudah lupa kata Kim Hou dalam keadaan linglung? Pek Leng Ji adalah nama pemberian Siya Opeksin. Kim Hou mengira nona itu setelah mendengar namanya, pasti kaget dan melepaskan pisau belati di tangannya. Siapa nyana? Belum habis ia bicara, nona itu sudah ketakutan seperti orang gila, lalu memotong pembicaraannya, tidak ada gunanya kau memutar otak, segala akal bangsat begituan, apa kau kira bisa mengelabdobi mataku? Terus terang, sekalipun mulutmu sendiri mengatakan bahwa kau adalah Kim Hou, aku juga tidak percaya. Tepat pada saat itu Siya Opeksin muncul di depan pintu. Pengpeng, coba kau lihat aku siapa? Sekarang kau boleh bandingkan sendiri. Tentunya kau mau percaya lekas sambut kekasihmu demikian ia berkata. Dengan munculnya dua orang dengan berbareng, pengpeng yang tidak mau percaya terpaksa juga harus putar otaknya. Benarkah orang di depannya itu adalah Kim Hou? Mengapa ia sebut namanya sendiri Pek Leng J.I.? Wanita muda itu benar pengpeng, sejak ia tertawan banyak penderitaan telah dialami, untung ada Chiok Go An-Hang yang mau mengopeni, sehingga jiwanya masih belum melayang ke lain dunia. Kini setelah melihat Kim Hou, ia kesima. Romansia Opeksin serupa benar dengan Kim Hou. Kalau muncul sendirian, sampai mampus ia pun tidak mau percaya. Pengpeng mendadak ingat pedang Go Heng Kiamnya yang ia berikan kepada Kim Hou, maka lantas berkata, kalau benarkau orang yang selalu kupikiri, kau harus ingat bahwa aku pernah memberikankah sebilah pedang. Pedang. Meski ia sudah tidak ingat dari mana asal-usulnya itu pedang, tapi di badannya memang benar ada sebilah pedang. Ia lalu hunus pedang Go Heng Kiamnya, yang lantas memancarkan sinarnya yang berkilauan. Pengpeng menghela nafas, pisau di tangannya lantas terlepas dan jatuh di tanah. Berbareng dengan itu, ia juga lantas merasa badannya lemas dan rubuh di tanah. Kemudian menangis dengan sedihnya seraya berkata, Hou Ji. Hou Ji. Kau benar-benar telah datang. Misalnya sudah tidak dapat melihat aku lagi. Kim Hou terkejut, ia lompat dan memeluk diri Pengpeng sembari memanggil, Pengpeng. Pengpeng. Ia memanggil dua kali, lantas merandek. Sebab hal itu rasanya ganjil. Xiang dan malam otaknya selalu memikirkan Pengpeng, ketika memanggil dua kali, dalam otaknya agaknya timbul kesadaran, dalam keadaan linglung, ia seperti benar-benar pernah kenal dengan nama itu. Tapi, karena Pengpeng lantas jatuh pingsan, dan Kim Hou harus buru-buru memberikan pertolongan, dengan terhalangnya keadaan itu, kesadarannya lenyap dari otaknya. Semua kejadian itu lantas disaksikan dengan jelas oleh Xiao Pek Xin. Ia lalu perlihatkan ketawa iblisnya dan berlalu. Pengpeng yang berada dalam pelukan Kim Hou, perlahan-lahan mendusin, ketika melihat keadaan Kim Hou seperti orang linglung, ia lalu berkata, Hou Ji, akhirnya kau datang juga. Tanda petik. Tidak menunggu habis perkataan Pengpeng, Kim Hou lantas memotong, Pengpeng, mengapa kau memanggilku Hou Ji? Pengpeng bingung, ia tidak bisa menjawab. Kemudian ia tundukkan kepalanya, ia merasa jengah. Jika wajahnya tidak mesum, di kedua pipinya yang putih mungkin dapat terlihat rona merah. Tiba-tiba ia berkata dengan suara perlahan, Engkou Hou. Setelah memanggil, kepalanya menunduk semakin rendah. Tapi Kim Hou ternyata masih bingung, tidak. Mengapa kau panggil aku Hou? Tanyanya. Pengpeng hatinya berdebaran, ia kira Kim Hou menghendaki supaya ia panggil lebih mesra padanya. Tiba-tiba ia dengar suara Kim Hou pula, Pengpeng, kau salah mengerti, aku heran mengapa kau panggil aku Hou? Sebab namaku adalah Pek Leng Jiye, apakah dalam hal ini? Pengpeng mendonak, Ia telah dapat melihat wajah Kim Hou selain murung, juga seperti bingung. Apa kau bukan bernama Kim Hou? Mengapa kau ganti nama menjadi Pek Leng Jiye? Tanya si Nona. Kim Hou? Kim Hou? Kim Hou? Kim Hou berulang-ulang menyebut namanya sendiri. Nama itu rasanya pernah didengar, pernah dikenal, tapi entah di mana ia sudah tidak ingat lagi. Akhirnya, ia memukul-mukul kepalanya sendiri, makin lama makin bernapsu oleh karenanya menjadi makin linglung. Pengpeng segera cegah perbuatan Kim Hou itu lebih jauh, Hou Ji kenapa kau? Apa betul sedikit pun sudah tidak ingat apa-apa lagi? Kim Hou gelengkan kepala, aku benar-benar tidak ingat semua. Sebetulnya juga bukan tidak ingat, melainkan seperti belum pernah terjadi seperti bayi yang baru dilahirkan, segala tidak tahu. Pengpenggeleng gelengkan kepalanya lalu duduk di sampingnya. Baiklah, katanya. Aku peringatkan kau. Dahulu, dengan seorang diri kau telah memasuki sebuah rimba keramat di Gunung Tiang Pek San yang sangat ditakuti oleh orang-orang gagah rimba persilatan, kau telah masuk ke Istana Kemala Putih. Tanda petik. Istana Kemala Putih Kim Hou menyebut nama itu, otaknya mendengung. Pengpeng melihat ia seperti masih bisa mengingat, lantas berkata, benar. Istana Kemala Putih. Istana Kemala Putih Kim Hou mengulang nama itu. Kemudian bagaimana? Kemudian bagaimana? Ia sendiri juga tidak tahu. Hak kekatnya terhadap urusan Kim Hou selama dua tahun itu, apa yang ia ketahui hanya sedikit sekali, boleh dikata tidak berarti sama sekali. Maka ia lantas menyahut Hou Ji biarlah kau linglung untuk sementara. Aku nanti coba mencari jalan untuk menyembuhkan kau. Cuma kau harus hati-hati, harus dengar perkataanku. Sebab pengkomu itu, siya Opeksin, dia adalah musuh besarmu. Kim Hou melengak. Ia mengawasi pengpeng sekian lama. Pengpeng, benarkah ucapanmu ini? Aku tidak percaya. Ini tidak mungkin. Di antara saudara, bagaimana jadi musuh besar? Pengpeng belum sampai menjawab, tiba-tiba terdengar orang ketawa yang kemudian disusul dengan ucapannya, Nona Hou, usahamu ini benar-benar percuma saja. Bagaimana kau dapat merenggangkan persaudaraan kita? Adik Leng, mari kita minum arak, biarlah Nona Pengpeng berhias diri dulu. Orang yang bicara itu adalah siya Opeksin. Tapi hanya terdengar suaranya, tidak kelihatan orangnya. Belum sampai Kim Hou menjawab, sudah didahului oleh Pengpeng, tidak. Hou Jie kau jangan tinggalkan aku, jangan. Aku berhias diri, kau harus tunggu di luar. Sebab aku takut. Sebelum bertemu kau, aku seorang pemberani, apa juga tiada yang ku takuti. Tapi setelah bertemu denganmu, keberanian ku hilang semua. Aku yakin, jika kau meninggalkan aku. Bicara sampai di situ, Pengpeng telah rubuh. Pengpeng ternyata dalam keadaan sakit, badannya terlalu lemah. Dengan sangat hati-hati Kim Hou memondong Pengpeng, berkata perlahan, baiklah aku terima permintaanmu, aku tidak akan meninggalkan kau. Cuma selanjutnya kau tidak boleh lagi menjeleki nama engkau. Mendengar itu hati Pengpeng seperti diiris-iris, air mat mengucur deras, tapi mulutnya seperti terkancing. Pintu terbuka, dari luar masuk dua pelayan wanita dan dua persuruh. Kim Hou lalu keluar dari kamar, tapi ia tidak berlalu jauh, benar-benar ia menjaga di luar pintu. Siya Opeksin tiba-tiba muncul di sampingnya, ia lantas ketawa kepada Kim Hou dan berkata, adik Leng, mari kita pergi minum arak. Engkau, Pengpeng sedang sakit keras, sejawab Kim Hou sambil gelengkan kepala. A-a-a-iya benar-benar telah sakit, itu adalah waktu yang tidak baik, dalam rumah kita ada rupa-rupa obat ajaib yang sangat mancur. Kau tunggu dulu, aku nanti ambilkan untukmu Siya Opeksin pura-pura bersusah hati. Baru saja Siya Opeksin berlalu, sebuah benda jenis senjata rahasia menyambar ke arah Kim Hou. Sambil miringkan badannya berkelit, Kim Hou ulur tangannya menyambut senjata rahasia itu.